Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sementara khusus di Pemalang, vaksinasi booster baru mencapai 14,88%. Selain meninjau vaksinasi booster, Ganjar juga melihat kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas Randu Dongkal diantaranya imunisasi anak nasional, kelas ibu hamil, pendampingan lansia, dan pelayanan ODGJ. Ganjar berharap capaian vaksinasi ketiga berjalan cepat. Pas puskesmas juga sudah mulai aktif, maka kita harapkan ini bagian dari percepatan. Apapun namanya, kita semuanya harus selalu siaga. Maka kalau semua dalam perkumpulan menggunakan masker, terus kemudian kita genjot lagi vaksin, ya insya Allah kita sehat lagi. Untuk yang apa namanya, vaksin yang ketiga masih terlalu kecil, makanya kita minta untuk di genjot semuanya.